Halo semuanya balik Gigi bersama saya di channel Henry Gamer teman-teman ya Oke jadi di video kali ini kita akan ngebahas soal script CID teman-teman ya Tapi aku disini lebih ke tepatnya nge-reaction video-video yang beredar di YouTube ya yang di YouTube teman-temannya dengan searching script CID yang pastinya teman-temannya atau create akun ya pokoknya itulah ya jadi di sini aku bakal nge-reaction-reaction video-video yang ada di YouTube ini teman-temannya berbagai pastinya berbagai channel dan juga berbagai orang yang berbeda-beda yang pastinya tapi aku disini bakal aku ubah dulu captionnya jadi create ID script CID kita bakal kalau script CID itu bakal banyak banget yang kita bakal bisa dibahas Oke jadi dari sini banyak banget berbagai ini dari satu sampai ada yang ini ada yang bapak ya ada yang 3 minggu ada yang 6 bulan ada yang 8 bulan ada yang 7 bulan nah kalian 7 bulan ini nanti aku bahas dari Enrico ya dulu aku bikin bikin CID dulu aku minjem bukan minjem sih sebenarnya aku downloadnya dari Enrico karena dulu Enrico ini rajin banget bikin-bikin script gitu Oke ya bukan dia yang bikin tapi ternyata kayak ya ya semacamnya lagi tuh ya pokoknya ada rekannya atau semacamnya aku lupa deh namanya dia tuh waktu itu ngasih aku link tapi ya disitulah nanti kita bakal bahas Oke nah disini kita bakal nge-reaction di video pertama dulu ya dengan durasi 2 menit 23 menit detik Oke kita langsung mulai semoga aja enggak ngecewakan ke gua kita fullscreen lah ya enggak mungkin ya oke script ID 1 detik seribu akun satu detik loh anti-limit output biasa lah ya orang ini kalau bikin CID malah ngelebih ngelebihin ekspetasi gua seribu aku satu detik cok 1 detik seribu akun jadi kalau misalnya 2 detik berarti udah 2000 akun nih yang udah dibikin wajin kayu mesin wajin intro asal intronya ya Oh misal menit bahasa kibis Oke udah masuk nih udah masuk halo guys kembali lagi Oh dia nggak pakai voice ya nggak pakai voice tapi dia kayak ya not that sana not that Oke oke nih aku tahu aplikasinya pakai aplikasi apa kalau dari HP gua udah tahu aplikasinya yang biasa gua pakai Oke buat Hex Oh hari ini we must share both Hex Iya siap both Hex Pak both Hex gua tahu both Hex itu cheater ya gua tahu both Hex itu siapa jangan-jangan bawa both Hex kita lihatin dulu aja ya Oke versi 3.85 fast bad cuy Oke langsung aja kita ini Oke cara ganti ID atau pas Oke ini diajar ini ganti ID eded bentar-bentar teman-teman bentar-bentar aku mau balik lagi sedikit ada yang mencurigakan Oke habis ini ya Oke cara ganti ini guys kalian bisa lihat teman-teman kalau udah kayak gini kayak gini ini biasanya orang yang free-free emang ya emang banget nih ya Grutopia by powerku it.apk bisa banget salut gua bro bro lanjutkan bro lanjutkan ya jadi steel mantap nggak ngerti lagi gua nggak ngerti lagi gua Oke dia-dia ekstrak Oke nah yang kayak gini kalian harus harus kuduh hati-hati teman-teman ya Oke main luar hmm main luar Oke Nah aku nggak ngerti script teman-teman ya kalau kalian ngerti tentang script scriptnya silahkan komen aja di kolom komentar aku teman-teman yang ngerti bikin script ID aku justru lebih seneng kalau kalian komen bahwa ini fake atau enggaknya kalau kalian mau download ya nanti aku kasih linknya aja teman-teman ya link videonya jadi kalian ada di bawah kalian bisa tonton karena aku enggak berani nge-share nge-share kayak ginian karena aku mau lihat dulu gimana cara kerjanya Oke multibot dan eskulis by bot Hex yt Oke dia mengatasnamakan bot X yt tapi aku enggak yakin kalau memang benar-benar bot Hex yt yang beneran bikin kayak gini karena selama sepengetahuan aku si bot Hex yt ini ya ada kerjasama sama pekui sama Genta ya kayak gitulah mereka bertiga kan bikin nah kayak gini Oke ini aku udah tahu nih pasti disuruh cancel atau ini ya biasa tabrakan nomornya tabrakan udah biasa jangan lupa subscribe Oke oke don by itu bukan don by namanya ya itu nge-stack lebih tepatnya ya kita kita lihat dulu temen-temen eh kita lihat Oh dia ngasih linknya ini script kreatornya disini oke I'm fine kita lanjut ke video berikutnya aja ya teman-teman ya video berikutnya aja deh Oke video berikutnya dari fun xx gt ini tiga minggu yang lalu di update update ya tiga minggu yang lalu di update kita 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 mulai aja lah ya durasinya satu menit satu satu menit 57 detik kita lihat dulu auto-port Oke auto-port kita lihat dulu temen-temen seperti biasa internet gua loading karena kuota aku tinggal sedikit temen-temen Wah ini enak nih ya baru juga lagi seru-seruan ada Oke Oke udah copy linknya yang ada di deskripsi Oke ya gua tahu centang gua bisa diajarin gua udah tahu tapi aku nggak berani ngetes temen-temen karena bahaya bisa-bisa juga akun kita dihacknya apalagi kalian beri akses itu yang sangat-sangat menyakitkan Oke udah buka itu Oke ini udah buka satu Riko kayaknya pernah aku dengar satu Riko satu Riko tuh kayaknya di channel sepelaku nanti ini akan terbahas eh bentar 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 teman-teman kayaknya aku ada yang mencurigakan sesuatu nih Oke dia masuk situ Bang Genta silahkan anda muncul lihat Steelermu enggak Genta enggak peku kayak gini semua isinya ya wah 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 anda sangat luar biasa dek anda sangat luar biasa membuat aplikasi dan Steelers lain dan ada groto launcher nggak ngerti lagi aku konsepnya dedek yowes lah kita lihat dulu ya sampai akhir apakah sama yang sama kalau menurut aku rasanya kayaknya sama deh yang kayak video sebelumnya tadi yang ketonton jadi ekstrak masuk ke C++ seka foldernya buka nah Riko CID Oh ini aku tahu Riko ini siapa ini siapa aku tahu channel sebelah aku biasa kalau aku gunain waktu itu Oke kayaknya udah udah digituin aja ini ini seri banget ya teman-teman kalau kalian nggak kelihatan nih ini udah naik sih resolusinya tapi di sini dia kayaknya resolusinya 720 Oh yowes lah kita lihat dulu sampai akhir oke langsung selesai yowes lah selesai apa yang nggak selesai gitu ya intinya dan menggunakan eh teman teman aku jadi eh bukan temanku sih sebenarnya ya ada channel sebelah yang sering aku download juga scriptnya yang ini mana ya nah ini Enrico ini ya teman-teman ya kalau kalian pengen tahu nih aku sering banget pakai up pakai scriptnya dia karena udah gua coba waktu itu memang benar-benar terjadi nah aku kasih tengok dulu ya yang asli itu kayak gini teman-teman asli atau pastinya aku nggak tahu tapi kalau kalian mau pengen lihat nih tunjukin Oke masuk ke Google Cloud dah loading biasa internet nah itu ngedown ya kita teman-teman aku naikin dulu resolusinya ke 720p biar agak kita kita ngeliatnya ini agak jelas ini aku tahu kayak bikin sesuatu tapi enggak tahu kalau versi sekarang masih bisa atau enggak tapi hasil kalau masih bisa buka masih bisa bikin jadinya ini lumayan Oke udah buka klik nanti ada muncul editor kalau nggak salah nah ini tuh Open editor nah kan dia klik Open editor editor.netik masih nih udah masuk sini nih jadi aku udah tahu teman-teman tapi kalau kalian mau lihat boleh karena aku udah nonton jadi sebelum aku bikin CID itu aku harus lihat dulu tutorialnya kayak gimana dulu cara gunain scriptnya gimana nah ini dia teman-teman ya Nah ini aku mau bahas nih kalau yang di video sebelum-teman sebelumnya itu di main dia main di main tth atau CPP biasanya kayak gitu Nah kalau di eriko ya eriko ini nr-riko itu tuh dia pakainya di corfun tth nah jadi ketika kalian ubah disitu dia bakal si prosesnya itu dia bakal jalannya ke sini teman-teman Oke kita lanjut dulu ya itu dia udah mulai sini udah gerakin upload upload folder gocid kalau udah kalian download yang gocid terus dos foldernya karena sih itunya udah ada ya teman-teman nr-riko nya jadi kita udah tahu lah kalau udah upload aja semuanya setelah lagi loading loading setelah lagi di upload semua setelah lebih pam aku jelasin sedikit teman-teman sebelum kalian eh bikin ID itu kalian pastiin dulu scriptnya itu kalian ubah jadi kayak gini teman-teman ya karena kan kalau password itu dia ada kayak tanda setelah spesial spesial gitu Nah kalian tinggal tambahin aja teman-teman itu ya teman-teman ini dia ubah ini keren ya enrico guru mantap Inci Wow keren ya Hai nanti pasulnya simsi keren-keren simsi anjay atau nah iya jangan lupa ya number sama nomornya teman-teman kita lihat dulu prosesnya gimana Oke kalau udah kayak gitu temen-temen akan sekali-tikah pindahkan konfing untuk mengubah versinya nanti versi gamenya nah ganti fornya gimana teman-teman nih tuh kasih tau ya nih dikasih taunya lho nah kayaknya seperti itu tuh ubahin aja semuanya nah ubah portnya Oke kalau udah portnya asyik temen-temen sebenarnya lagunya cuman nggak tahu kalau kena copyright apa enggak kalau misalnya kena copyright aku bakal mute aja ya temen-temen biar kalian aku gantiin dengan backstone aku aja nih nanti kalau kita klik ya Nah tuh udah masuk tetap tetap selesai tuh masuk semua speknya tuh oke ini tunggu lima menit lima detik teman-temen tuh tuh udah kalau udah nih nah nanti ada kayak gini tulis titik create ID kalau udah enter nanti udah masuk sini tuh oke temen-temen Nah aku sampai disini dulu aja ya temen-temen ya thank you buat kalian yang udah nonton aku dari awal sampai akhir nanti aku bakal coba script lamanya si Eric ini ya si Enrico Emmanuel ini kita bakal coba scriptnya ke PC aku apa yang bakal terjadi dan apa yang ini apakah dia bisa kayak gini masih work it atau enggak aku belum tahu temen-temen tapi kita bakal cobain nanti aku sebelum bikin videonya nanti aku tes dulu jadi di relive aku tes dulu bisa atau enggak nanti aku bakal bahas itu di video selanjutnya aja oke see you the next time kita di video berikutnya bye bye ya 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 ya